Intro Setelah pagi Anda akan menyaksikan Cantik Indonesia didukung oleh Makarizo Intro Intro Di episode sebelumnya 3 finalis telah tereliminasi Insan Kurnia dari Jakarta Charlene Tania dari Bandung Dan Komin Lina dari Denpasar Di episode hari ini Para finalis akan melakukan tantangan Yang berbeda dari sebelumnya Akankah para finalis mampu menjalankan Tantangan dengan baik? Inilah Cantik Indonesia bersama City Fair Tim Paula Bela Merdeka Wati Birgita Nur Suci Dara Anggun Asterlita Koraima Nurin Swastiningrum Tim Laura Amalia Ainun Charlin Tania Debbie Aurelia Komin Lina Syara Afsari Tim Dominic Danisa Hairia Jepina Berta Imiria Cumala Intan Kurnia Tiffany Kira-kira Besok Tantangan apa? Aku pusing mati Tidak kemarin Tiga Maksudnya udah Tidak dikasih tahu Apalagi aku Photoshoot Mesti Photoshoot kali Photoshoot kali Andalwater kali Acting Bukan Iya Acting yang baru Andalwater Bisanting sih Kayaknya Kayaknya Bisanting deh Yaudah kita alat-alat membawakan asalnya Oke kita latihan guys Halo Selamat malam Pemirsa Balik lagi di Gengkel No Secrets Kanan cincang kamu contohnya Bersama saya Shia Waarsari Dan rekan saya Mara Gomez Ya serta Horema Dengan kita sini Dan mau kejuaraan Gampang ada malam hari ini Kita akan membahas Orang yang Gengges Gengges banget Di kehidupan kita Kanan sebenarnya Tau gak siasinya genges Iya Gengges 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 itu apa? Apa? Ganggu Gaknya namanya Anggur 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 Aku bosen Gosipin si Anggur Gosipin si Anggur Gosipin si Belek aja Amber Janji Jadi hampir setiap malam Kak Bella sama Kak Angun tuh selalu datang ke kamar tim Dominic, kita ketang-ketang bareng, sharing-sharing bareng. Sampai nggak bisa tidur. Sakit, mulai lagi nih. Di sana nggak bisa tidur dong. Berisik, udah TV-nya nyala, mereka pun berisik. Nggak bisa lah tidur. Berantakan, di mana-mana. Aduh, ya Allah. Ada Bella? Iya, kamu aku cariin. Sedih juga kemarin si Bella tiba-tiba ngedrop. Dan aku coba gimana caranya ngingetin dia minum obat, ngingetin dia makan. Kak, jamnya aku banyak, Kak. Enggak, kamu enggak enggak sangka. Aku maaf, tapi udah malam, Kak. Kak Angun yang ngasih tahu Bella harus minum obat. Terus pas makan, pas Bella sakit dia nyuapin Bella. Enggak mau. Makan dulu lah. Kenyan kamu ah, belanya. Enggak, enggak. Atau aku kasih bubur bayi aja. Enggak mau. Kenyan kamu sini ah, belanya. Enggak mau. Penyeku. Neku. Wae. belong. Kenapa anak mama? Kenyan kamu Noah temps siapa? Kakit, ya. Kaget, bener-bener, bener-bener kaget yang, aduh nggak tau. Aku mau ngomong apa, aku tiba-tiba bisa datang di sini, terus, ya, ya, surprise lah buat Bella. Makannya gimana? Bukan harus makan, bilang. Kenapa? Mua. Mua, kenapa kau nggak mau makan? Yang kangennya kurangannya. Ya, bro, mau yang masakan mama. Oh, kangen masakan mama. Apa ya, cemburu, iri, terus, apalagi waktu liat dia disuapin sama mamanya itu ya ampun. Cemburu, udah bener cemburu, karena, dan misalnya, yuk, kalau misalnya ini rumah, sama mama, itu makanya selalu disuapin. Kemana-mana kau mau ketemui. Ya, semua pesan tuh pasti kangen sama orang tua mereka. Ya, pengennya sih mama juga didatangin ke sini, sejak datangin. Kalau di rumah itu, setiap mau tidur tuh pasti mama temenin. Belum sekolah, setiap belum sekolah pasti sejak sama mama. Bela, kamu harus bisa, kamu harus berjuang di cantik Indonesia ini. Mama yakin kamu akan memberikan yang terbaik dari yang baik. Insya Allah, doa orang tua selalu untuk anaknya itu diijabah. Insya Allah, amin. Terima kasih, ma. Iya, selamat sama. Kamu harus sehat, ya. Kamu harus sehat, kamu harus bisa. Kamu harus kuat, ya. Kamu tunjukkan kamu, ya. Kamu harus bisa, ma. Hai semuanya. Hai. Wow, kalian terlihat profesional banget nih. Hari ini seperti biasa, Kak Tika datang dan ngasih tau tantangan apa yang bakal kita dapat. Oke. Hari ini, kalian akan khusus dilatih untuk menjadi pre-dunter infotainment. Itu hal baru buat aku, karena 22 tahun aku hidup aku belum pernah jadi pre-dunter. Dan tentunya, saya nggak sendiri di sini. Akan ada yang melatih kalian. Pasti kalian sudah sangat familiar sekali dengan wajah ini. Hah? Bapak siapa? Kita panggil Indra Herlambang. Halo. Hai. Hai. Wah, ganteng banget, Mas Indra. Keren banget. Bener-bener kaget. Terus seneng banget, karena aku ngefans juga sih sama Kak Indra. Ya berasal kayak mimpi aja. Karena kan biasanya aku nonton di TV tuh. Terus tiba-tiba ini ngeliat yang aslinya. Aku seneng banget. Tahu saya bawain acara apa, ya? Tahu. Jadi langsung kepikiran kalau, oke, tantangan kali ini bener-bener presenting. Dan kemungkinan akan presenting gue. Presenter itu apa sih? Jawab. Silahkan. Orang membawakan suatu materi dari suatu hal. Pas Kak Indra kasih mentoring, itu di situ bener-bener bela dapet pengalaman tentang dunia presenting. Lu namanya baru saja pergi liburan bersama dengan kekasihnya. Lu namanya baru saja pergi liburan sama kekasihnya. Lu namanya baru pergi loh sama kekasihnya liburan. Maksudnya itu saja beda kan gimana cara kalian menyampaikan dengan nada tadi. Dia ngajarin gimana cara menjadi seorang presenter yang baik dan seorang reporter juga. Tapi yang terpenting sih, kalau menurut saya, bikin dia nyaman. Nah, kalau sumber kita nyaman, dia akan gampang banget cerita sama kita. Bahkan ketika kita udah gak nanya pun, dia bisa ngomong lebih banyak lagi gitu. Jadi memang diajarin yang harus luas, harus bisa menguasai keadaan lah. Siap line face? Satu, dua, tiga. Tutup. Buka! Jelek banget. Tapi itu berguna banget kalau misalnya sebelum kita nge-host itu berguna banget biar gak kaku, biar gak grogi. Jadi tugas buat kalian, this is so exciting. Tenang, gampang sekali kok. Oke, tugas kalian adalah, kalian nanti akan bekerja dalam kelompok, dalam tim. Terus tugasnya kalian akan langsung berinteraksi dan mewawancarai narasumber. Setelah itu, pilih satu orang dari kelompok kalian untuk membawakan berita tersebut. Dan satu orang lagi nanti bertugas untuk menjadi penginterviewnya. Siap semuanya? Bisa ya? Selamat bertugas! Dengan tantangan kecil dari Indra Herlambang, akhirnya aku pilih untuk yang menjadi reporter itu malah. Danisa, kamu presenting? Menurut aku, Nurin, kamu jadi reporter ya? Aku nggak? Iya. Kamu reporter, kamu presenting. Yeay! Itu apa? Amelia, lebih bisa untuk, lebih siap saat itu untuk menjadi presenter. Siap, karena sekarang juga kalian harus turun ke bawah dan mencari berita. Oke. Oke. Halo, ke Mika. Halo, halo. Memang awalnya sedikit gemetar, deg-degan, yang nggak tahu awalnya tuh mau ngomong apa. Kali ini gue dapet untuk mewawancarain Kak Cici Panda. Dia cuma jawab yang, iya, enggak, emang iya, enggak, gitu dong nanti ya. Terus setelah pulang nge-host basa-basi ngapain aja tuh, Kak? Ya, biasa aja sih, ngurus anak, ngurus orang. Oh gitu ya, Kak? Nggak ada kesibukan lain, Kak? Misalnya jadi announcer lagi mungkin, airing lagi gitu? Enggak sih kayaknya. Oke, ternyata emang ada narasumber yang bener-bener susah buat digali informasinya. Jadi pintar-pintar lah kita buat strateginya gimana. Kalau untuk masalah lagu, apakah mau ada launching lagi, Kak? Doain aja ya. Semoga sih cepatnya. Nah, kita masih inget tuh dulu lagunya. Bekas pacarku. Iya, bener-bener, iya tau. Bukan pacarku. Nah, itu sedikit informasi ya tentang Kak Mika. Cukup sekian. Jangan tunggu. Mohon maaf. Jangan kemana-mana, tetap saksikan. Malah di-insert. Halo, Kak Ngoblank terakhirnya. Gimana teman-teman udah interview-nya tadi? Saatnya untuk mereka menjadi presenter. Kita mulai dari team Gaby. Hai, dari saya. Go, Danisa! Hai, selamat pagi, Pemirsa. Saya Danisa Hairia kembali hadir menjumpai Anda. Oke? Berita pertama datang dari Ruben Onsu yang dikatakan sebagai ayah lebay. Pertama kali Danisa dipanggil untuk memulai menunjukkan kebolehannya sebagai presenter di tantangan yang kecil itu saya kayak, ini perempuan marah sama gue ya. Ini kenapa sih nih? Salah gue apa gitu? Karena tiba-tiba masuk terus kayak... Dan buat tingkatan bayong, Mangat ya buat sesun skipsnya. Terima kasih. Aduh, salah lah, Danisa. Beberapa hari yang lalu, Nagita diberkali seorang putra bernama Rafiq... Lupa namanya. Berita pertama datang dari rumah tangga Rafiq Tagor dan suaminya Stuart yang dikabarkan sedang dalam ambang perseraian. Nggak tahu kenapa, aku punya keyakinan saat itu aku merasa tim aku memang lebih kuat dari tim yang lain gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tantangan utama. Ya. Di tantangan utama ini, kalian akan menjadi presenter di acara Insert TransTV. Oh my God, Bella pengen banget. Bella emang itu emang... Akhirnya... Kita akan menggunakan studio yang sama yang digunakan oleh presenter Insert setiap harinya. Kita menggunakan semua fasilitas yang sama. Dan kalian nantinya akan membawakan acaranya bersama dengan seorang presenter Insert. Yaitu saya sendiri. Hahaha, asik kita lihat ya. Ya, Bella berharap semoga Bella selesai dari ini atau setelah tantangan ini, Bella bisa beneran jadi host Insert lah ya. Kita milih outfit yang mau kita pakai. Langsung dong, kita masuk ke ruangan yang udah terpampang banyak banget itu dress-dress. Kita langsung milih. Saat aku berada di sebelah Kak Indra Herlambang... 5, 4, 3... Selamat siang, pemirsa. Inilah Insert informasi celebrity bersama saya Indra Herlambang. Dan saya Birgita Putri. Nah, hari ini banyak banget ya berita-berita yang akan kita beri. Saat mulai opening, aku mulai menikmati. Tapi begitu di tengah-tengah, geng-geng-geng. Aku mau ucapkan satu kata yang salah. Jadi udahlah dia kece, kemudian dia selalu trendsetter ya? Iya, trendsetter. Apapun yang dia buat kayaknya jadi trendsetter. Kalau trendsetter itu malah buat malam-malam, Kak. Kalau trendsetter, bukan trendsetter. Pokoknya itu menjadi satu kesalahan terbesar aku saat itu. Karena udah salah, aku ngulangin lagi dua kali. Saya itu orangnya susah untuk berbahasa Indonesia, kayak kurang kosak katanya. Jadi saya hafal semuanya. Namun pada saat presenting itu kayaknya, aduh, blank semuanya. Tapi berita pertama apa nih kita nih? Nah, berita pertama datang dari selebriti cantik, Laudia Cynthia Bella. Kenapa dia? Dia kan berubah penampilan ya kan sekarang? Iya, berhijab. Berhijab ya? Pas dipikirnya mau ngomong ini, mau ngomong ini, tapi di mulutnya kayak gak bisa keluar gitu. Kenapa ya Bella berhijab? Nah, tuh sekarang dia sedang mempertahankan penampilannya menarik dengan berbusana hijab. Seperti yang saya bilang tadi, bahasa sehari-hari saya itu hokkien. Jadi ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara presenting itu dengan bahasa hokkien. Hai, kalian ulang. Ini Tiffany, kizit, what I so presenting tentang Laudia Cynthia Bella. Jadi ulang lagi mana-mana, saya ingin tetap kicep, Kak Khoa. Inilah liputannya. Ya, tak tahu deh pokoknya yang dipikiran saya, saya dapat memberikan yang terbaik. Walaupun ya bahasa Indonesia saya ya bisa diberang cukup kacau. Seperti biasa, kita punya membeli keba... Hidup kamu dapat berubah. Seperti hari ini, dimana kita akan berubah hidup setelah. Dulu punya rambut lurus tapi tetap sehat itu impossible buat aku. Dengan lakari jewelry bonding, new hair, new life. Saatnya kamu mengubah hidupmu. Jangan ini ya, terus saya ingat jangan selalu mengendai-endai. Tungguan, silakan. Selamat siang mengirsa nilain surf bersama Kak Indra Jalambang. Dan saya adalah... Kak Indra itu kayaknya kurang nyaman dengan tinggi aku. Terus aku dikecengin kamu jauh-jauh deh dari aku. Kamu ngerasa aneh gak sih aku ngomong sama kamu seperti apa? Kamu kayak ngeliat ke atas dan kamu ngeliat ke bawah. Waktu itu cukup ngedrop. Selamat siang pemirsa, inilah insert bersama saya Indra Jalambang. Dan saya Dara Anggun. Seperti biasa, kita punya membeli keba... Harus-harus tak ulang lagi dari aku. Aku juga gak tau kenapa itu gak tau secara langsung aku bisa-bisa aja nge-cut sendiri padahal itu bener-bener acaranya live. Yang aku sebenarnya sayangkan sekali adalah Dara Anggun di sini. Karena mungkin karena dia panik gitu. Jadi tiba-tiba di tengah jalan dia main cut-cut-cut gitu. Saya pun juga syok gitu. Justru yang ditekankan adalah Indra Jalambang sebagai partner. Dan harus keluarkan rasa teman dengan Indra. Selamat siang pemirsa, inilah insert bersama saya Indra Jalambang. Dan saya Syahlaw Sari, dan berita pertama hari ini. Memang pada awalnya aku bingung nih mau ngomong apa. Jadi aku ngikutin aja. Kak Indra bilang aku A, Kak Indra bilang B, aku B. Jangan dong, agak bau. Gak enak. Gak enak, ya bener-bener-bener. Tapi pada saat pertengahan dan penutupan, aku mulai nih mencair, mencair. Dan aku mulai jahilin Kak Indra nih. Dan terakhir berarti cinta monyet, Kak. Oh, cinta monyet? Iya, ya sekitar 2 minggu yang lalu lah. Oke, itu monyetnya gede. Oh, bukan. Bukan monyet beneran dong. Oh, iya, iya. Monget, kacau. Dan ternyata Kak Indra-nya ya, terima aja apa yang aku ujahilin. Dan akhirnya teksturnya lancar. Kak, Kakak tau gak hari ini kita mau kemana? Kurang soal sih B, tapi ya kita selesai aja. Yuk kita berangkat. Ya, bentar-bentar. Setelah di styling, rambutnya itu harus di spray pakai spray ini. Sampai ya rambutnya. Tetap bagus dan setelah lama. Oke, oke. Yuk, yuk. Selamat datang di Cantik Indonesia bersama Safe Care. Di episode kali ini, kalian telah ditantang untuk menjadi presenter di Intertrans TV. Namun, malam ini, satu di antara kalian akan tereliminasi. Seperti biasa, sudah ada bersama saya para juri. Ada Dave Hendry. Ada Arifin Putra. Hai. Dan juga ada presenter handal yang telah berbagi ilmunya kepada kalian. Dan, Indra Herlambang. Kami telah menilai hasil dari tantangan utama kalian. Dan kami akan menyebutkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Untuk nilai tertinggi, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi presenter tamu di Inter secara live. Finalis dengan nilai tertinggi adalah... Nurin. Nurin. Again. Nurin. Dipanggil di peringkat pertama. Seneng banget. Nggak nyangka langsung, apa ya, rasanya mau maju tuh rasanya yang... Ini gue, beneran gue. Aku tuh sebenarnya udah pede sih, kalau misalnya aku bakal jadi yang pertama. Hai, Nurin. Gimana seneng? Seneng banget. Kamu penasaran nggak? Kamu pengen lihat diri kamu sebagai seorang presenter di Insert kayak gimana? Selamat siang pemirsa, inilah Insert bersama saya Indra Herlambang. Dan saya Nurin Selasti Ningrum, inilah Insert Sia. Kali ini mungkin bukan ngomongin Indra nih. Sebenarnya kita ngomongin selebritis, muda, berbakat, pria yang sangat dipuja oleh kamu wanita. Mau tahu? Siapa, siapa. Sebutin. Antaranya adalah Al-Ghazali, kemudian Aliando Sharif, Feral Bramasta, Adipati Dalken. And the one and only, Reza Rahadian. Mana nama Mundra? Nggak bisa. Kalau gue masuk di situ, mereka bubar. Oh, kenapa? Karena gue tuh naluk tua. Oh, makasih banyak yang bilang gue tua. Bagaimana? Ya, mungkin salah satunya itu. Di protes aja kali ya. Mereka akan langsung nyembah. Oh, kenapa? Karena gue jauh lebih senior. Oh, baiklah. Tapi kira-kira apa? Menurut kamu apa yang bikin mereka di gila-gila wanita? Iya, satu. Mereka tampan. Indra tampan? Oke, pasti. Masa? Mayan lah. Oke, yang kedua. Mereka bertalenta. Berbakat. Kalau lo bisa ketemu sama mereka salah satu, terus foto bareng siapa yang lo pilih? Al-Ghazali. Oh, bukan Aliando ya? Enggak. Gue nggak mau kalah sama Ayu Tingting. Eh. Nggak mau kalah. Oke deh. Kamu menang. Aku menang. Karena kalau sama Aliando, kamu dipanggil Tante. Iya, Bang. Ini itu, Jom. Yaudah. Oke, kita pamit. Besok kita ketemu lagi tentunya hanya di Trust TV. Milik kita bersama. Bye. Bye. Congratulations. Karena untuk pertama kali, luar biasa banget kalau menurut saya. Kamu bisa tampil dengan santai, relax. Dan yang terpenting tuh kamu punya kemampuan untuk berinteraksi sama co-host kamu. Dan kayaknya udah nyaman gitu. Saya merasa tertarik gitu. I'm so drawn into you. Dan itu tuh menarik buat saya. Duh, kece banget. So, thank you. Terima kasih. Ya, oke. Kali ini bener-bener dream kamu terus sih. Dan selanjutnya, finalis dengan peringkat kedua adalah Esther. Kaget banget tuh, seneng banget. Akhirnya setelah beberapa minggu yang lalu di episode-episode sebelumnya, komentarnya kurang baik. Dan sekarang ada di peringkat dua, itu seneng banget. Berita pertama adalah? Berita pertama tuh datang dari artis-artis pendatang baru kita, Kak. Yang hits-hits banget. Dan tahun ini ada yang baru juga, Kak. Artis pendatang baru kita yang namanya langsung terkenal. Siapa? Berani-beraninya. Siapakah dia? Siapa sih? Amar Zoni, Kak. Sudah satu jam lebih kami menemani Anda, pemirsa. Jangan lupa tetap saksikan insert pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di TransTV. Milih kita bersama. Wow, selamat Esther. Menurut kamu ucapan selamat saya itu untuk apa? Saya ingin ucapin. Nyebeling banget sih, Dave. Lumayan. Aku tuh ingin memberikan selamat sama Esther, karena akhirnya melalui penampilan kamu tadi membawakan acara dengan Indra, aku melihat kamu yang natural, yang menyenangkan. I wanna be that girlfriend. Dan aku pengen jadi temen kamu lihat acara itu tadi. So, Honey. Congratulations. Thank you, Kak. Thank you semuanya. Kok bisa dia sih yang jadi yang kedua? Kenapa bukan yang lain? Menurut Bella yang lain masih ada yang bagus. Semua orang rata-rata kalau ketemu aku, pasti aku dibilang sombong sih. Tapi emang ada kesombongan tersendiri di dalam diri aku yang emang dari dulu udah ada. Jadi, aku fine-fine aja kalau tidak sombong. Oke, dan untuk nomor tiga adalah Sheila. Aku senang banget dan gak nyangka kok bisa sih aku ruptan ketiga. Berita pertama hari ini datang dari beberapa selebriti dunia yang terjempat dalam cinta wakasi, Indra. Di awal, Sheila, kamu agak kayak burung beo ya. Oh my God. Minggu kemarin aku di komen kayak sapam, sekarang aku di komen kayak burung beo. Jangan dong. Jangan, jangan ya. Agak bau. Agak bau. Gak enak. Gak enak. Gak enak. Gak enak. Diperagakan oleh saya dan Dave Hendrick. Aku jadi beo berarti. Kamu jadi beo? Oke. Iya, emang. Iya, tapi kan namanya juga manusiawi lah. Iya, manusiawi. Iya kan? Kalau misalnya gak ada, gimana kalau kita hidupnya? Gimana? Kamu memang apa yang saya omongin gitu dan kayak, saya gak butuh burung beo di samping saja. Saya gak butuh. Eh, udah. 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 Terukangan buat Dave Hendrick. Dalam kata-kata bijaksana, seorang kawan saya, Welcome to the competition, honey. Itu kata-kata dia ya, Dave Hendrick ya. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Selanjutnya, nomor empat adalah, Dave Vina. Tau dong, sekarang kan media sosial rame banget ya. Rame banget. Kamu punya? Twitter punya? Punya. Instagram punya? Punya pasti. Pertanyaannya gak banyak tapi. Ekspresi ininya bisa dikurangin dikit ya. Dikit aja. Karena senyum kamu udah bagus banget. Jadi apapun yang kamu lakuin, pertahanin itu. Terlalu jackin juga ya mereka, Kak? Dan gak terlalu lucu juga sih. Dave Vina bisa kok bikin lebih lucu sama Kakak kan? Tujuh, gue juga bisa bikin lebih lucu. Kita mulai dari sekarang. Apa dong abunya? Ya udah gitu aja. Kita begitu aja udah lucu. Kalau gue sih udah pede banget. Pernah gue udah ketawa. Oh iya, jelas. Sampai nangis-nangis gitu. Sampai garuk-garuk tanah gitu. Ah, mereka lucu banget. Sampai ngubur-ngubur diri gitu ya. Lucu. Lucu. Tapi belum selucu sampai akhirnya saya pengen mengubur diri saya dengan tanah ya. Gue bisa ngapin itu berlut sih kalau. No, thank you, honey. Nguburin. Dan bahasa tubuh kamu masih kaku. Kamu masih sangat. Sedikit bergerak. Dan akhirnya too many ugly faces. You know, we can't get your face trained on camera, darling. Everything is so dark. Okay, ugly. Sayang banget. Kayak roti tawar. Gak ada rasanya. Hidup kamu dapat berubah. Seperti hari ini, di mana kita akan mengubah hidup seseorang. Ini Claudia, yang kurang percaya diri karena rambutnya. Untuk rambut yang sehat, gunakan produk yang tepat, tanpa amonia, dan mengandung bahan alami, seperti Makarizo rebonding. Dulu, punya rambut lurus, tapi tetap sehat itu impossible buat aku. Tapi, dengan Makarizo rebonding, new hair, new life. Saatnya kamu berubah hidup. Dan selanjutnya untuk nomor lima adalah, Bella. Ah, serius? Bella? Bella ini? Bella peringkat kelima. Berita pertama datang dari seorang selebriti cantik, yang selalu tampil memukau. Siapa sih? Ah, cantik. Tapi, gak kalah cantik juga pastinya sama Bella. Bella tanpa melakukan perawatan apa aja, memang sudah cantik. Beda antara percaya diri sama somong ya. Tapi gak apa-apa, kamu bagus, sama itu udah pede. Bella kalau percaya diri agak somong. Gini, kalau kamu mau nyombong, sombonglah. Maksudnya di acara ini ya, kalau kamu mau nyombong, jangan tanggung. Tadi kamu kayak mau bilang bahwa aku cantik, tapi kayak, kamu sendiri gak yakin gitu mau ngomong. Kalau mau nyombong, kayak gini. Dave Hendrick, silahkan. Aku tuh gak kalah cantik loh dari mereka. Snap, snap, snap. Tuh kan, ini tuh harus ya. Gila, lo keren banget. Bagus banget ya. Lo bagus banget. Gitax gak sih? Jadi, itu tadi gitu, Bel, masalah kepercayaan dirinya yang kelihatan banget, kamu agak kayak, masih kurang gitu ya. Tapi selebihnya, oke lah. Oke, Bella, terima kasih. Makasih, Kak. Terima kasih, Bella. Dan pada peringkat ke-6, adalah, Birgita. Sosok Syahrini itu udah diakui banget ya. Dan sangat-sangat-sangat fabulous banget. Fabulous, kata lo ya. Bener-bener fabulous. Jadi, udahlah dia kece, kemudian dia selalu trendsetter ya. Iya, trendsetter. Apapun yang dia buat, kayaknya jadi trendsetter. Iya, kalau center tuh kalau buat malam-malam, Kak. Oh, trendsetter ya? Kalau trendsetter, bukan trendsetter. Oh, iya. Mama, mama, mama. Kamu tuh udah bagus banget bahwa ini cuma, agak flat aja sih. Sama, ya, trendsetter tadi, saya udah coba benerin, udah coba di arahin dan di ngeles gitu ya. Tapi ternyata di cut berikutnya, kamu mengulang lagi kata yang sama. Gita? Trendsetter itu kan sebuah prestasi, ya kan? Kamu gak jago bahasa Inggris itu, enggak dosa loh. Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa Ibu kita. Enggak bisa. Eh, pakai bahasa Indonesia aja, Jack. Bahasa Indonesia juga bisa. Kalau tampil kece, bagaimana? Terima kasih. Oke, di peringkat ketujuh adalah Amalia. Dan selanjutnya, Danisa. Anggun. Tiffany, Mala, dan Debbie. Satu, di antara kalian akan aman, dan dapat melanjutkan kompetisi ini. Namun, tiga dari kalian, mendapatkan nilai rendah. Sekarang kita akan melihat video kalian satu persatu. Kita mulai dari Anggun. Pengen nangis, tapi aku cukup-cukup sosok tegar gitu. Selamat siang, pemirsa. Inilah Insert bersama saya, Indra Herlamba. Dan saudara Anggun. Seperti biasa, kita punya membeli keba... Lanjut. Oke, proli. Say, bye. Kamu tahu Insert itu acara yang light, ya kan? Makanya di tantangan itu juga kalian hanya diberikan satu kali kesempatan. one take, oke. Kamu satu-satunya presenter yang mampu membenetikan tayangan live dan mengulangnya kembali. Aku cukup salut, aku pernah kenal presenter seperti kamu dalam hidup aku. Di brondong ya. Aduh, tante seneng dekatan seperti ini. Tante langsung berbinar-binar buat tante bukanya. Sangat disayangkan karena kamu bagus. Tadi ada kepribadian kamu keluar, kamu tiba-tiba menjadi si tante. Itu lucu. Itu lucu. Gak apa-apa, itu lucu. Justru itu menarik. Dan saya pengen nonton. Jadi kamu sukanya laki-laki yang nakal, sedikit misterius, Jokobodo. Jokobodo pas buat kamu. Tiffany. Selamat siang, pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Indra Herlambang. Dan saya Tiffany, tentunya di Insert Sian. Berita pertama datang dari Sabiti Cantik. Kamu lucu tadi gitu. Penampilannya lucu banget. Nih, cantik ya. Iya, tapi kecantikannya tidak dapat dibandingkan dengan kecantikan aku. Maaf, Kak, aku lupa makan obat. Aduh, obatnya dimana sini orang? Kasih dia sekarang. Kamu pede banget loh, luar biasa ya. Yang sekarang udah minum obat? Udah. Udah ya kayaknya ya. Makanya agak tenang ya. Agak tenang. Dan mulai malam hari ini, satu Indonesia akan mengenal kamu sebagai gadis yang lupa minum obat. Iya, Pak Minsan. Sudah satu jam lebih kami menemani Andes yang hari ini. Dan jangan lupa saksikan Insta jam sebelah siang hanya di TransTV milik kita bersama. Iya, buat kamu jangan lupa juga minum obatnya. Oke. Bye. I want it to Oke. Malam. Hari ini ada berita kabar dari CGR. Terutama dari Kiki, Iqbal, dan Aldi. Kenapa mereka? Mereka sudah terlalu sering deket nih, Kak. Makin makin hari makin terlalu deket, semakin gitu. Kenapa yang terlihat kamu kurang pede dan itu muncul di volume suara kamu yang selalu tiba-tiba mengecil kemudian hilang. Kalau perlu kalian nanti kalau misalnya butuh koreo Oh, ternyata ini adalah Piki Burki ya. Di sini tuh jelas tertangkap di kamera bahasa tubuh kamu, facial expression kamu, kalau kamu sangat tidak nyaman dengan diri kamu sendiri. Oke, selanjutnya, Debbie. Untuk berita yang pertama, kita punya beberapa selebriti wanita yang cantik-cantik namun gemar berolahraga yang ekstrim-ekstrim, Kak. Sayang banget, kayak roti tawar. Gara rasanya. Sependapat sama juri yang katanya aku kayak gak nyampein apa-apa. Di antara kalian berempat, finalis yang aman adalah Darah Anggun. Lega, tapi sebenarnya seharusnya aku bisa masuk top 5. Tiffany, Mala, dan Debbie. satu di antara kalian akan tereliminasi malam ini. Seperti biasa, kalian akan perform bakat. Sekarang, silahkan kalian kembali ke belakang panggung, persiapkan diri kalian. Silahkan. Kak Liz, kenapa? Aduh, aku sederkan sih bentar lagi mau perform bakat. aku tenang banget. Aku tenang banget. Enak, enggak pasti bisa. Bisa. aku akan memberikan yang terakhir. Terima kasih, ya, Daddy. Main piano? Enggak, Kak. Dari yang nyanyi. Oh, nyanyi apa? Kuku-kuku. Kuku-kuku jangan pergi. Terbang dan tetap keadaan sini. Bunga-bunga malam tibu. Warna indah dunia. Warna kecil, tersenyum manis. Dan tadi aku rendah. Bahan dia dalam janji. Gua sih yang melihat dia lebih nyaman ketimbangnya. memang tadi dia jadi ini ini kesempatan kamu pakai untuk putih sama para juri Halo selamat pagi pemirsa berjumpa lagi dengan maladi gengges no secret Oke kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cantik dia salah satu finalis cantik Indonesia Oke langsung saja kita sambut Sela Afsari tepuk tangan dong pemirsa Wow Hai cantik sekali bagaimana nih kabarnya Sela baik sekali baik sekali Oh ya dalam cantik Indonesia itu kegiatan sebenarnya aku ajar sih banyak coba dong kalau misalnya kamu photoshoot berdiri dong berdiri oke oke Boris ya harus ya oke ah kali tahu baik banget lagi-lagi Oke Oh denger-denger nih ya kalau misalnya di cantik Indonesia itu harus menunjukkan takat bakat kamu disitu apa kalau boleh tahu nih bakatnya banyak apa aja muanya jadi bingung pemirsa tanya-nya harus senyum gitu ya memang aku senyum gini bisa nggak masuk di cantik Indonesia harus bisa bisa kalau aku bisa Oh iya nanti aku bantu ya makasih sebelum saya senyum-senyum sendiri dan saya nggak bisa menutup mulut saya dengan senyuman yang seperti ini mari kita tetap saja ada perjumpaan kali ini tapi tetap saksikan genges no secret tiap hari jam 4 sore di transTV milik kita bersama bersama dadah makasih itu dikasurnya bercandaannya ayu by lebayannya gitu misalnya semangatnya sih semuanya bagus cuman ya aku aja sih gue juga bingung gue tentangnya bingung ya apa sih gitu ya Kita semua pasti dukung dan you look very very beautiful, now you just need to show them and convince them kalau kamu itu sangat-sangat berputar di sini dan kamu bisa menunjukkan yang lebih lain, oke? Terima kasih. 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 Terima kasih.